Kelas 11 kurikulum mereka kita masuk pada engagement kita lanjutkan ya 105 ini yaitu bagian necklace ya the necklace necklace bagian keempat lagi ya dia memiliki seorang teman ya seorang teman seorang mantan teman sekolah di biara konveni biara yang yang kaya dan dia tidak ingin bertemu lagi dengan dia karena dia merasa sangat sedih ketika dia pulang ke rumah jadi masa kecilnya punya dia punya teman yang sangat kaya dan itu membuatnya merasa sedih dan menjadikan dia merasa rendah diri seperti yang digambarkan pada cerita di awal tadi nah ini sekilas ini tentang temannya lanjut namun suatu malam suaminya sampai di rumah dengan sikap yang penuh bahagia penuh kemenangan dan memegang sebuah amplop dan memegang sebuah amplop di tangannya amplop besar di tangannya nah kata dia ada sesuatu untukmu dia segera merobek kertas itu dan mengeluarkan sebuah kartu yang tercetak bertuliskan kata-kata berikut nah ini dia kata-katanya menteri pendidikannya menteri pendidikan dan nyonya George Ramponiu meminta penghormatan kepada Tuan dan nyonya Luisao di istana kementrian pada 12 Senin malam 18 Januari jadi ini ada dia memberikan undangan ini ya mendapatkan undangan dari kementrian nah alih-alih merasa senang seperti yang diharapkan suaminya dia melemparkan undangan itu ke meja dengan kesal sambil bergumam apa yang kamu ingin aku lakukan dengan hal ini nah kenapa sayangku saya pikir aku kira kamu akan senang kamu tidak pernah keluar dan ini seperti ini adalah sebuah kesempatan bagus jadi dapat digambar-gambaran di kita ini bahwa si si Matilde ini dan istrinya si Loisel Tuan Loisel tidak pernah keluar dan selalu mengurung diri karena apa dia punya angan-angan yang sangat luar biasa untuk menjadi orang kaya sementara dirinya itu adalah orang yang eh tidak Kak tidak kaya tapi tidak juga miskin ya saya punya saya telah bersusah payah untuk memperolehnya semua orang ingin pergi semua orang ingin pergi ini salah sangat selektif jadi tidak tidak semua orang dapat ya dan mereka memberikan undangan ini hanya beberapa kepada 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 pegawai kecil jadi untuk Clark ya suaminya kan Clark ya pegawai kecil dia tidak banyak mendapat undangan jadi dia berusaha susah payah suaminya ini sudah bersusah payah untuk mendapatkannya gunanya untuk menyenangkan istrinya dan agar istrinya ini bisa bergaul seluruh pejabat akan hadir di sana nah disini mulailah muncul ada permasalahannya ya di sini mulai ada konflik dimana si suaminya ingin dia ingin pergi keluar sementara si istrinya tidak mau ini permasalahan awal yang terjadi nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa